Kiki Soap Putri keluarkan umpatan tepi jurang malah diunggit soal pemilu yang sudah berlalu. Kiki Soap Putri lagi-lagi menarik perhatian publik. Ia kembali bagikan sebuah video yang berisikan umpatan tepi jurang diduga tunjukkan untuk pemerintah. Video ini kemudian disambut heboh. Dilansir dari Wokren. Senin 8 Juli 2024, sampai datang di waktu mengumpat. Sekarang kayaknya mau hidup enak tuh susah bener dah. Ya kan baru-baru bisa nyimpen duit biar kagak boncos. Lah, no pelaku judi olah yang dikasih bansos. Kita mah kerja kesono, kemari, biar duit pada ngocor. Tapi perintah gampang banget bikin data pada bocor. Udah gitu kita suruh pada tanggung jawab. Ma, tanggung jawab ya Allah, keluarga kita aja biar sepeda tanggung. Kita kapan bisa kebeli mobil Pegasus? Kalau tiap hari disodoriin ya, pejabat bikin kasus. Kanji naik. Pajak naik. Eh, anaknya ikutan naik. Ya, katanya kan mau bikin rakyat sejahtera. Gimana caranya? Baru kita mau dicekek sama tapera. Selain acuasihab, komika Kiki Saputri juga dikenal sebagai pabrik figur yang berani menyuarakan pendapatnya mengenai pemerintahan di tanah air. Seperti yang terlihat baru-baru ini di laman Instagram Kiki Saputri. Wanita bertepuk mungil itu dengan santanya keluarkan umpatan disyaratkan singgung sistem pemerintahan yang cenderung menyusahkan rakyat kecil. Umpatan itu Kiki ungkapkan kalau berada di dalam mobil bersama dengan timnya. Senin 8 Juli 2024 selama datang di waktu mengumpat. Sekarang kayaknya mau hidup enak tuh, susah bener dah ya. Boro-boro bisa nyimpen duit biar kagak bancos. Lah, no pelaku judi online dikasih bancos. Ujar Kiki Saputri kembali. Boro-boro bisa nyimpen duit biar kagak bancos. Lah, no pelaku judi online dikasih bancos. Ujar Kiki Saputri. Kita mah kerja ke sono kemari biar duit pada ngacor. Eh, pemerintah gampang banget bikin data pada bocor. Udah gitu kita suruh tanggung jawab. Ya Allah, keluarga kita aja masih pada tanggung. Kita kapan bisa beli mobil Pegasus kalau tiap hari disodorinnya pejabat bikin kasus sambungnya lagi? Tak berhenti di situ saja. Kiki ungkit pula mengenai kenaikan BBM dan pajak. Bensin naik, pajak naik. Eh, anaknya ikut naik, celetuk Kiki Saputri. Iya kan, katanya mau bikin rakyat sejaterah. Gimana caranya? Orang kita dicekek sama tak pernah. Netizen yang mendengar umpatan tersebut langsung rame meninggalkan beragam komentar. Mereka malah singgung terkait pemilih Kiki pada pemilu 2024 lalu, pasannya kala itu Kiki Sentur dikabarkan berikan dukungan untuk 0-2 yakni Prabowo Subianto dan Kibran Raga Buming Raga. Nyindir 0-2? Bukannya dulu pendukung 0-2 ya? Komentar seorang netizen. Kulu pendukung 0-2 ya keren. Tetap kritik yang mana salah. Beda ame yang lain tuh tutup telinga yang penting menang. Pendukung 0-2 tuh contoh kayaknya gak asal senang menang aja lo pade. Kritik yang salah bukan diem-diem baik singgung lainnya. Disenggul abis-abisan gak peduli kemarin dukung apa yang penting sekarang sistemnya dinilai ya kan? Ibu netizen yang lainnya kembali.